Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPM plus US seri pendalaman materi SDMI 2023, buku penerbit Erlangga, kita lanjut pembahasan ke halaman 78. Masih di paket 2 matematika, hari ini kita akan membahas mulai dari nomor 21. Nah, banyak penjualan buku tulis di kooperasi sekolah selama 5 hari disajikan dalam diagram berikut. Di situ ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan banyaknya penjualan. Nah, jika jumlah penjualan buku selama 5 hari tersebut 100 buku, maka banyak penjualan buku pada hari Kamis adalah Jadi, yang belum diketahui itu hari Kamis, maka kita data dulu dari hari Senin. Jadi, hari Senin ada 20, hari Selasa ada 25, Hari Rabu-nya 15. Kemudian, hari Jumat-nya 30. Nah, kita jumlahkan dulu. Di sini jumlahnya ada 90 buku. Sementara, hari Kamis belum diketahui. Dan yang diketahui dari Senin sampai Jumat jumlahnya 100. Jadi, untuk mencari penjualan pada hari Kamis, tinggal kita kurangkan 100 dikurang 90. Maka, hasilnya adalah 10 buku. Jadi, 10 buku itu jawabannya ada di A. Nomor 22. Perhatikan diagram lingkaran data banyak pengunjung perpustakaan di SD Tunas Mandiri selama 5 hari di samping. Jika jumlah pengunjung 360 orang, selisi pengunjung paling banyak dan paling sedikit adalah titik-titik. Nah, di sana cuma diberi info mengenai berapa derajat untuk perhari. Kita mulai data. Senin itu bentuknya siku-siku, berarti dia 90 derajat. Kemudian, hari Selasa 30 derajat. Hari Rabunya 60 derajat. Kemudian, hari Kamisnya itu tidak diketahui. Hari Jumatnya 70 derajat. Sekarang, kita akan mencari yang hari Kamis. Total seluruh ringkalan adalah 360 derajat. Dikurangi 90 derajat, ditambah 30 derajat, ditambah 60 derajat, ditambah 70 derajat. Nah, yang di dalam kurung ini totalnya 250 derajat. Jadi, 360 dikurang 250, hasilnya adalah 110. Nah, setelah semua lengkap diketahui, sekarang kita tinggal data mana yang paling banyak dan yang paling sedikit. Yang paling banyak adalah untuk yang hari Kamis, dan yang paling sedikit adalah untuk hari Selasa. Jadi, cara mencari selisihnya, kita kurangkan yang Kamis tadi 110 derajat, dikurang dengan yang Selasa 30 derajat. Er, keseluruhannya 360 derajat, dikali jumlah pengunjungnya 360 orang. Topalnya 360 orang. Nah, kita lihat dulu, ini bisa kita corek untuk memudahkan kita berhitung. Nah, ini sudah mati. Kemudian, kita tinggal kurangkan. Jawabannya adalah 80 orang. Nah, kita cari jawabannya ada di D, 80 orang. Nomor 23. Diagram garis berikut menyajikan data jumlah hasil panen beras selama 5 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juli. Nah, rata-rata hasil panen beras setiap bulan adalah titik-titik. Untuk mencari rata-rata kita data dulu, Maret tadi 175 quintal, kemudian April 225 quintal. Kemudian, bulan Mei 175 quintal. Bulan Juni 275 quintal. Dan bulan Juli 250 quintal. Nah, jumlahnya 5 bulan ini adalah 1100 quintal. Untuk mencari min, ataupun rata-rataan, berarti 1100 quintal dibagi itu tadi ada 5 bulan, berarti bagi 5. Jawabannya adalah 220 quintal. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 24. Berikut adalah data penyakit yang diderita oleh 24 lansia di Kecamatan Menteng. Menurut tabel, disitu ada 4 jenis penyakit, yaitu hipertensi, strok, diabetes, dan kolesterol. Untuk hipertensi dihitung, disitu di dalam tabel jumlahnya ada 8, yang strok jumlahnya ada 3, yang diabetes jumlahnya ada 6, dan yang kolesterol jumlahnya ada 7. Maka, otomatis modusnya adalah yang angka 8, yaitu yang penyakit hipertensi. Nah, jawabannya di alaman 79, yaitu C, hipertensi. Nah, sekarang nomor 25. Perhatikan data banyak penumpang mobil tur keliling kota selama 5 hari pada diagram lingkaran di samping. Jika jumlah penumpang pada hari Jumat 25 orang, maka rata-rata penumpang setiap hari adalah Disitu ada Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Minggu. Yang ditanya adalah rata-rata Kita lihat kembali tadi diagramnya, Sabtu itu siku-siku maka 90 derajat Kemudian hari Jumat, kita tinggal cari yang Jumat belum diketahui Jadi, total 360 derajat Dikurang semua yang diketahui, yaitu 90 derajat Ditambah 100 derajat Ditambah 80 derajat Kemudian ditambah 50 derajat Jumlahkan yang di dalam kurungnya 320 derajat Jadi, 360 derajat Dikurang 320 derajat Hasilnya adalah 40 derajat untuk hari Jumat Nah, untuk hari Jumat 40 derajat Itu jumlahnya tadi 25 orang Jadi, 40 derajat sama dengan 25 orang Kemudian sisanya, yaitu Tadi 320 derajat Itu tidak diketahui Kita tulis saja N Kemudian kita garis bawah seperti ini Kita corek 0 Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 8 Jadi, untuk mencari nilai N Kita tinggal kali silang Berarti 8 Dikali dengan 25 orang Hasilnya N adalah 200 orang 200 orang itu berarti Untuk hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu Maka untuk mencari min atau rata-rata Kita jumlahkan tadi Yang kita sudah cari 200 orang Yang hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu Kemudian ditambah yang Jumat tadi Sudah diketahui 25 orang Kemudian kita bagikan dengan 5 hari Hasilnya 225 dibagi 5 Jawabannya adalah 45 orang Yaitu D Nah, demikian video pembahasan tuar ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Terima kasih